Berarti untuk proyek Ansik emang gak ada jodohnya? Belum ada jodohnya. Ambil perusahaan orang di restructure Tuhan loh deh maksud gue. Kantaan Tuhan, restructure. Jangan jadi. Jangan, ini proyek jadi ya. Yuhu everybody, kembali lagi sama kami ya. Di podcast terakhir ya, untuk G2G ya. Ini podcast terakhir untuk G2G. Untuk roadshow kita ke kantor-kantor Adam, ternyata gue ditipu si Adam ya. Gue pikir kantornya di Jakarta, ternyata dia di Bandung. Maksud gue, kenapa juga gue gak barengin pas itu ya. Salah gue, salah menilai si Adam. Gue emang sering dikerjain sama Adam sih. Dari bikin in game sampe semuanya. Karena keliatannya baik ya. Keliatannya baik, tapi ternyata dia licik sama kayak gitu. Tapi ini dia, Adam Ardi Sasmita dari ArsaNesia. Yang barusan aja ngerilis Project Ansik. Betul. Game yang udah dia ikhlasin, gagal atau setidaknya. Sasa dia lah. Game ikhlas. Kemarin dihargai satu playernya namanya Johnny Yes Papa ya. Cukup, minta maaf sekali. Kenapa orang udah di penjara? Bersalah kan? Bersalah. Ya udah lah ya kan Johnny Yes Papa. Ini pick up lines lu ini ya. Start dari itu, baiklah. Dam gimana Dam, Dito kan kadang suka motong-motong pembicaraan gue. Tapi sebelum dia motong-motong gue kasih. Saya, gue potong dulu. Jangan lupa di sekarang ada Kiki. Ada Kiki. Karena Bang Sony lagi sibuk sekali ya. Karena Bang Sony lagi membang us. Iya tuh, malah ngobrol. Lagi bayar-bayar token ya tadi. Bayar-bayar token. Bapaknya beli pes pak. Beli pes lah ya. Iya gitu. Tapi gimana Dam, kabar? Baik? Kabar baik, sehat. Abis rilis Ansik gimana perasaannya? Bahagia sih, kita seneng banget. Seneng banget? Seneng banget. Jualan itu gamenya tuh. Lebih karena dari ini sih. Kita kan dari 2011 itu memang selama ini bikinnya banyaknya project-an ya. Ngerjain game buat klien. Try kali bikin produk tuh kayaknya 2018. Akhirnya bisa bikin produk lagi ngeliat orang main lagi tuh kayaknya kita fulfill banget. Bisa gak berisik gak Will? Sorry Will. Bisa gak. Berisik, berisik. Tapi Projek Ansik, sukses gak Dam menurut lo? Kalau dari sisi sales sih enggak? Enggak. So far boleh dibuka gak sih Dam yang beli tuh berapa sih? Karena ini tidak ada publisher jadi gue bisa buka. Oke bisa. Salesnya tuh kalo gak salah ada 250 unit. 250 doang Dam? Iya. Itu seluruh dunia? Seluruh dunia. Tapi itu self-published loh. Self-published iya. Iya tapi 250. Adam kan capek loh ini. Iya namanya juga bikin game yang capek. Sampe bikin Jonies papa dulu. Salah satu username kan berarti lelah sekali edit ya. Hmm. Itu bentuk ya. Itu bentuk lelahan gitu kan. Capek pak. 250 unit Dam. Iya. Tapi dengan angka segitu buat kita sih udah happy banget ya. Karena dulu tuh jaman-jaman kita bikin kan awalnya kita bikin game mobile ya. Mau downloadnya mau seribu, sepuluh ribu. Itu kan gak ada yang bayar ya. Iya. Kalau ini 250 tapi 250 bayar semua gitu. Kita ngerasain wah kita dapet uang gitu. Jadi seneng sih. Berarti kan harga gamenya tuh 50 ribu ya Dam? 5 dolar kalo di luar. Ini hitung nih. Iya 50 ribu ya. 50 ribu dikali 250. Gampang deh tuh hitungan. Berapa bang? Berapa bang? Berarti 12 juta 500 ribu. 500 ribu ya. Nggak dolar kan 5 dolar katanya. 5 dolar dikali. Iya kurang lebih 15 juta. 20 juta lah katakan. Matematika ya tidak ada yang. Iya. 1250. Oh 1250. Jadi kurang lebih berapa? 250 dikali. 14 ribu. 1250 kali 14 ribu. Ya 20 jutaan lah harusnya. Tuh 17,5 juta. 17,5 juta. Masih mahalan sepatu Adam? Enggak dong. Mana ada sepatu segitu. Kalau digabungin. Digabungin ya. Karena Adam katanya threshold gue tuh masih dibawa 5 juta dong. Dia belum mau. Nanti katanya tahun depan naik. Nanti gue akan racunin terus. Amin, amin, amin. Sepatu power puff girls bagus. Oh iya ada tiga ya. Jangan lupa ya itu di atas 5 juta pasti. Tapi kalau power puff girls lo pilih siapa? Gue pilih yang hijau. Buttercup. Buttercup. Yang biru. Bubble. Bubble. Yang remuti kuning ya. Tapi ada satu lagi yang langka yang mojonya paling langka. Mojojojo. Ada mojojojo. Cuman itu secret gak dikasih tau. Ini lo kasih tau. Iya. Yang ikutin aja maksud gue. Yang ikutin aja. Insight humor itu ya. Langsung peo aja dam. Gue peoin ya nanti lo lunasin ya. Jangan, jangan. Saran gue sih cukup. Jangan, jangan. Safik juga nih racun-racun ya. Racun. Jangan, jangan. Dari sepatumu lu ada mah bisa. Iya bahaya. Dam tapi dengan 17 juta 500 dam. Berapa tahun sih nge-develop project unsight gitu. Ini gamenya guys. Yang bisa lu pada liat. Sebenernya agak on off on off ya. Jadi pertama kali idenya itu kan di 2020 kalau gak salah tuh. Idenya muncul. Kita mau bikin kayak gini dari game jam. Abis itu seminggu bikin prototipe. Abis itu kita dengan ya dengan cueknya kita taruh di steam. Orang bisa cobain. Kita sambil liat datanya. Tes ke orang. Baru mulai lagi tuh kayaknya 2020. Wah pertengahan. Jadi kayaknya total 6 bulan itu pun gak seluruh tim ngerjain. Jadi 6 bulan hasilnya 17 juta. 6 bulan. Iya. Kayaknya sekitar 6 bulanan. Berarti pas pandemi itu ini ya. Gak bener-bener ditinggal tuh. Maksudnya si project unsight gitu. Iya. Karena kita waktu itu memang lagi ada project B2B yang lebih gede yang harus kita selesaikan kan. Jadi ya mau gak mau resource-nya kesana dulu. Jadi dam. Berarti kalau misalnya gitu. Kenapa lu tuh harus ngebuat game yang sebenernya udah banyak banget ya. Nama-nama gede. Gagal ya di teh. Kayak Friday the 13 gagal. Alien gagal. Terus kita ngomongin Texas Chainsaw Massacre gagal. Texas Chainsaw gagal. Terus yang barusan aja kemarin kayak. Apa itu yang baru ya. Texas Chainsaw ya bener ya. Itu salah satu yang baru. Evil Dead, Evil Dead. Evil Dead. Itu juga gagal semua. Nah kenapa lu milih konsep yang. Yang lain aja gak ada yang misalnya lain daya-beda gitu. Iya. Kayaknya memang itu pure. Balas sendam aja sih. Setelah sekian lama project B2B. Kita pengen bikin project yang kita literally gak perlu mikirin marketnya kayak gimana. Pure untuk belajar. Ini pure untuk belajar. Pure untuk belajar. Karena kita pengen masuk ke market PC kan. Selama ini kan mobile. Kita gak tau upload di Steam gimana. Networknya kayak gimana. Publisher kayak gimana. Kita pure ini mau belajar aja. Makanya scoopnya kecil-kecil aja. Sehari jualan satu gak sih Dam itu? Apanya? Sehari jualan satu game. Jualan satu gak sih? Ada yang beli gak sih satu gitu. Itu yang gue tangkep ya. Ternyata kalau game di. Yang mungkin yang lain lebih sukses beda ya. Kalau di gue tuh grafiknya tuh. Minggu pertama rilis tuh naik cat gitu kan. Habis itu turun cat. Udah gak ada lagi. Wah lagi era-era nya pada streaming tuh ya. Pada streaming. Terus mulai naik spike. Habis itu turun lagi. Minggu kedua ketiga tuh kayaknya hampir udah gak ada lagi. Paling kayak 3-4 hari ada yang beli. Satu dua. Karena buat gue sebenernya itu game tuh fun sebenernya. Buat gue ya. Thank you thank you. Walaupun awal-awal kita kan sering ngecengin projekan sedikit ya. Gue sih clear aja. Maksudnya emang kalau ngomongin masalah core loopnya belum solid. Iya gitu. Emang boring sih boring sih. Kayak lu cuma butuh main sebentar setelah itu udah gitu. Iya. Jadi bener-bener harus dapetin tim main yang serupa. Ya mesti tolol banget gitu. Kemarin gue sempet streaming itu sama Adam juga kan tolol banget tuh. Maksudnya gue ya having fun doang gitu. Untuk sesuatu yang memang. Lu akhirnya harus mengharapkan uang untuk itu ya memang. Agak. Belum. Ya. Karena kalau ngomongin wah seru tuh sama Adam. Ya coba take out gamenya kita ngumpul juga. Bisa sama serunya. Kalau kita. Iya kan. Seru juga sih sama. Nah iya makanya itu. Berarti kan gamenya harus jadi satu yang lebih popping. Ini lebih cuma jadi kayak medium berkumpul kita aja gitu. Medium berkumpulnya aja gitu. Dan itu juga mungkin penyebabnya. Karena waktu ideation ini pas pandemi. Oh jadi. Ngomong as. Emang mis. Gue tuh untuk itu. Gue gak bisa ketemuan sama lu. Tapi kita pengen main bareng main apa ya. Bikinlah ini. Ya maka tadi aku nanya sih kenapa gak dibikinnya pas pandemi. Tapi padahal tuh masih anget ya harusnya. Betul. Karena kita tidak tahu bahwasannya pandemi akan. Enggak. Si Adam tuh. Amcut duit. Kan tadi ada project B2B gede. Butuh dong. Butuh. Si Adam biasa aja menurut gue mah. Dia tiap ke Singapura ke toko sepatu gitu maksud gue. Ya kan ada yang harus dikasih makan bukan Mas Adam doang. Iya yang harus dikasih makan kan BM. Iya. Sepatunya dia. Tapi gini. Kalau kita ngomongin masalah itu. The Dreadhound pun mengalami hal yang sama. Karena diprojeksi kan di. Harusnya ada di masa-masa pandemi kan. Iya. Trend itu yang lagi dikejar gitu. Betul. Ternyata miss miss. Jadi menurut lu. Dreadhound sama project Ansik. Mana yang lebih enjoyable buat lu. Enjoyable? Iya. Gue kayaknya bisa lebih lama main Dreadhound. Ya karena playtime nya lebih panjang kan. Playtime nya lebih panjang. Karena Ansik kan kayak 5 menit mungkin udah mah. Satu stage nya. Bentar banget. Bentar banget. Bentar banget itu. Kalau lu Ki. Lu kan juga main Dreadhound juga. Gue gak main dua-duanya tapi. Lu kan main Dreadhound. Asik gue belum main. Lu belum main emang. Oh oke. Kenapa gak suka. Enggak pas lagi main kan gue lagi ngurusin. Ada juga yang baru lurus tuh. Oh Ripstorm. Ya. Game dia sendiri. Game dia sendiri. Dem. Dari perjalanan nih lagi. Ya. Project Ansik sampai akhirnya berujung dengan self publish. Iya. Karena Dem sempat cerita sama gue struggling nya tuh. Yes. Lumayan seru buat temen-temen tuh bisa dengerin bahwa. Bisa kagak dapet publisher nih. Betul. Gimana sih Dem cerita keseruan dibalik Project Ansik itu Dem. Ya jadi. Kita tuh punya dua plan. Plan A adalah. Scoop yang lebih besar. Core loop yang lebih matang. Tapi butuh budget lebih gede. Kita waktu itu planning budgetingnya 120 ribu atau 140 ribu. Tuh gue lupa. Dolar. Dua M lah ya. Ya sekitar satu. Ya setengah sampai dua M. Game untuk nge-saying Project Ansik. Ngeliat temen-temen yang lain kan. Wah bisa ya dapet publisher. Terus kemudian bisa dapet MG di depan untuk bisa bikin game. Kayaknya pengen coba deh pake root kesitu. Ternyata pas kita bawa ke dua eventnya. Gamescom yang tahun lalu. Bukan tahun ini ya. 2022 ya. 2022. Sama ke GDC yang tahun lalu juga nih. Jadi di 2022 semua gitu kan. Ternyata semua publisher tuh pada takut dengan genre multiplayer. Karena? At least publisher-publisher sih yang tipikalnya. Ini gue kasih MG di depan ya. Oke. Karena tipikal game multiplayer itu tipikal game yang jatuhnya maraton. Ya. Lo harus ngasih konten terus. Nge-retain player-nya, bikin komunitinya. Kalau itu nggak ada ya gamenya jadinya fail gitu kan. Ya chicken and egg problem. Sedangkan kalau game yang single player kan ya udah jelas. Selesai ya udah. Iya. Jadi susah banget sih dapet publisher waktu Project Unsick. Berapa publisher Dam yang lo ajak meeting pada saat itu? Oh kayaknya ratusan. Betul banget dia. Ratusan. Yang nerima itu dikit banget. Yang nolak nggak mau ketemu gue tuh banyak banget dari seratus itu. Tapi gue salut sih buat Adam. Gue salut sih. Gokil. Maksudnya that kind of mental gitu maksud gue. Sanity check aja sebenernya ya. Gilih. Jadi ratusan tuh Damnya. Gokil. Udah biasa ditolak. Gokil. Iya. Enggak. Enggak tapi gue selisli salut sih. Maksudnya kayak. Banyak orang yang udah ditolak sekali. Ya kayak 5 kali ditolak kayak. Ya kayaknya game gue jelek ini ya. Malah nggak mau bikin game lagi ya. Banyak juga yang kayak gitu ya. Banyak juga. Mungkin Adam lebih nggak tau diri. Mungkin. Betul-betul. Mungkin saratnya agak putus gitu kan. Enggak tapi kalau sejujurnya Dam. Kan normalnya rata-rata orang tuh mentalnya nggak segitunya. Iya maksud gue gini loh Dam. Kayak 5 gitu kan Dit ya. 5 loh. Berarti mas ada yang salah sama game saya gitu. Tapi lu masih strive gitu. Kenapa gitu. Kenapa gitu. Karena ada banyak publisers ya. Mungkin yang dia nggak cocok di tempat lain mungkin cocok. Mungkin kita nggak tau kalau nggak dicoba ditanya ya. Cukup itu aja bekal lu. Iya. Memastikan menemukan jodohnya aja kalau emang ternyata. Karena sebenernya pada akhirnya ada satu yang mau. Di antara 100 itu ada satu yang mau. Itu pun ketemunya langka banget di Singapura justru ketemunya. Bukan di fan-fan itu kan. Di Games Komasi ya. Di Games Komasi ya. Dia dateng kebut tapi gue nggak ada di sana. Beres dari acara dia email ngajak ketemuan. Akhirnya gue ke Singapura lagi ketemuan sama dia. Itu pembicaraan udah cukup panjang. Cuma masalahnya company-nya restructurization aja. Jadinya nggak jadi lanjut. Bukan karena dia nggak mau ya. Tapi karena direction di atasnya udah nggak bisa. Beda gitu ya. Oke. Berarti emang untuk Project Ansik emang nggak ada jodohnya. Belum ada jodohnya. Sekarang di restructure Tuhan udah maksud gue. Kata Tuhan restructure. Jangan jadi. Jangan jadi. Ini project jadinya. Jangan jadi. Kalau lu jawab diri lu sendiri tentang Project Ansik. Kenapa dia bisa banyak banget ditolak. Selain tadi orang publisher takut dengan game multiplayer gitu. Ada alasan lain nggak menurut lu? Tidak melalui market research yang baik di awal. Jadi kita berangkat based on kita maunya bikin apa. Bukan kayak ini ada marketnya atau nggak. Oke. Sama kayaknya kesalahan terfatal kita itu adalah. Art style nya masih belum fix tapi udah dibawa ke event. Udah dipublish di steam segala macem. Jadi orang tuh nempelnya yang jelek itu loh gitu. Oh. Yang prototype awal itu gitu. Itu apa. Alfa pri-Alfa malah. Prototype. Orang yang berjelek. Orang yang berjelek. Sejauh sebelumnya. Sejauh sekarang. Good sih. Karena itu kan emang jadi bahan ceng-cengan kita dit. Project Ansik itu. Kita nggak selalu ceng-cengan gamenya Adam tau nggak lo maksud gue. Gini. Gue kan berapa kali ngasih masukan ya. Dan coba deh referensi artnya itu mirip Twin Hearts. Mirip ini. Mirip ini gitu. Ya mungkin karena nggak mungkin bisa langsung diwujudkan kayak gitu. Kan gue juga paham. Sebenarnya kelihatannya lebih kayak Don't Starve ya. Oh iya semua orang meng- Asosiasikan. Asosiasikan dengan Don't Starve. Karena mirip sekali dengan Don't Starve. Sedangkan Don't Starve tuh kayak. Siapa sih nggak main Don't Starve. Anak Indy gitu. Yang suka main game Indy gitu. Ya. Dulu nggak pandu udah keluar duit ratusan juta. Keliling dunia. Buat nyari publisher. End up. Plus developing game-nya juga. Ya. Akhirnya cuma dapet 17,5 juta. Karena tujuan gue selain nyari publisher buat dapetin deal. Adalah menurut gue yang paling mahal justru networknya. Hmm. Jadi gue kenalan sama dia. Dia nggak suka sama game gue. Tapi gue akan konteks sama dia lagi. Tapi kita keep in touch ya. Siapa tau. Karena biasanya penolakan publisher tuh. Kayaknya game yang kamu bikin sekarang. Tidak cocok sama portfolio kita. Itu bahasa diplomatiknya gitu kan. Ya tapi. Bahasa kasarnya apa Dom? Emang Dom. Bahasa kasarnya game lu jelek. Nggak cocok buat gue gitu. Ya. Game lu jelek gue nggak mau. Ya. Which is kalo publisher. Kalo harus ada itu. Yang tau gue. Kalo publisher emang kita udah kenal deket. Dia akan ngomong kayak gitu ke gue. Ngomong. Dan game lu kayaknya kualitinya masih kurang gitu ya. Which is ya emang kurang gitu kan. Tapi yang gue butuhin sebenernya. Supaya kalo gue bikin game berikutnya. Gue udah kenal sama dia. Secara di personal level. Lebih enak lagi masuknya. Oke. Yolah 250 doang lu cuy. Nggak tapi. Publisher seluruh dunia itu. Maksudnya bisa kenal sama Mas Adam. Itu kan sesuatu yang mahal juga loh. Yang misalnya. Ya si Adam. Soalnya kan sering dibayarin negara. Dia suka apa. Masukin nama dia sendiri ke itu. Ke apa travel list itu. Panitia ya. Panitia. Itu. Kok Adam lagi sih gitu. Iya gue yang masukin. Gue yang tulis sendiri. Mafia ya. Mafia ya. Mafia politik ya. Kalo misalnya udah ngomongin self publish. Lu putuskan tuh di kapan tuh. Akhirnya. Kalo gak salah tuh. GDC tahun ini. Oke baru ya. GDC tahun ini. Kan rilisnya baru bulan November ya. Jadi sampai GDC tahun ini kita gak dapet publisher. Yaudah kita plan self publish aja. Yaudah self publish aja. Jadi di harga itu udah self publish ya. Yes. Udah siap ya. Dan lu memilih untuk tetep ngasih harga lah gitu. Maksudnya ngasih? Ke game lu. Game nya. Jadi free. Karena kita masih bukan berharap ya. Tapi kita masih yakin kalo ada waktu. Ada rejeki. Ada titik dimana mungkin dia bisa dipick up sama suatu youtuber. Dan tiba-tiba viral. Kayak ambil aksen gitu ya. Tiba-tiba ada youtuber yang mainin terus jadi viral semua orang main. Ya mungkin. Someday bisa seperti itu ya. Jadi biarin aja lah dia berkelana di sana gitu ya. Mungkin Winda ya. Yang bisa bikin se viral itu ya. Mungkin. Kayaknya kalo audiens kita kan agak picky ya maksud gue ya. Indonesia ya. Oke. Semoga Bang Winda ya Bang Winda. Bang Winda. Bang Winda tolong. Barangkali didengar. Dan kalo buat player Indonesia ya mungkin harus ada mobilenya. Iya betul. Iya. Betul. Terus upaya lu. Wah self publish nih. Apa yang langkah-langkah apa yang akhirnya lu lakuin untuk self publish ini? Gak ada kan Tadam? Kita belajar ya. Maksudnya pengen tau. Supaya nanti kalo someday kerjasama sama pelabiesers. Tau apa step by stepnya. Dan gimana prosesnya. Maksudnya itu kan pembelajaran yang oke dong. Bikin steam key itu gimana caranya. Berapa lama prosesnya. Terus ngirim-ngirim ke press gitu ya. Itu gimana prosesnya. Ya kita belajar juga lah disitu. Iya. Lu masuk-masukin juga ke keymailer gitu-gitu kan. Keymailer. Terus Twitch-twitch streamer. Ada agensi-agensi VTuber. Itu kita kontak-kontak juga. Ya soal jangan suka telat ngirim press release aja lah ya. Nah. Sedikit deh ini kita bahas. Karena Adam juga kan kita tau sebagai vice president of asosiasi game Indonesia. Meeting terakhir kemarin udah di hotel katanya. Yoi. Apa tuh? Sama anak-anak lagi. Oh iya. Meeting tahunan. Meeting tahunan. Meeting terakhir tahunan. Jadi salah satu apa ya. Kita press release tuh paling jarang dapet online. Telat-telat biasanya. Iya. Kayak lu kan. Iya. Nah yang jadi masalah adalah beberapa kali. Sering kali lah bukan beberapa kali. Kita tau duluan dari. Gossip-gosip. Kalau nggak dari news-news luar gitu ya. Facebook atau apa gitu. Terus kayak contoh. Aduh gue sebut nggak boleh ya. Tapi intinya jangan ya. Ada lah satu yang kayak. Kita udah tau nih beritanya. Dan gede banget gitu beritanya ya. Gede banget beritanya. Terus kita langsung story-in dan segala macam. Untuk segera memberitahkan. 2-3 hari kemudian baru kita dikirim. Oh tadi gue baru baca sih kebetulan. Oh iya kan. Iya. Beberapa hari kemudian baru dikasih tau gitu. Anda tau kok. Anda ikut turut serta kok dalam. Dalam apa. Kereta itu ya. Kereta hype itu ya. The hype train itu lu ada kok. Dan telat banget kan. Iya. Kita duluan tau jauh-jauh dari mana. Udah jauh sekali menurut gue. Udah jauh sekali. Iya. Dari story Adam gitu. Iya misalnya. Gue yang story-in. Ya contoh aja. Oh contoh. Sebut aja nggak sih kayaknya gue tau. Maksudnya kayak. Kita tau alasan sebenernya paling kenapa itu telat gitu loh. Nggak tau gue. Nggak mau ya. Nggak usah. Gue udah di ujung ngelut gue nih. Nggak usah. Nggak usah ya. Ini podcastnya suka jadi masalah buat para-marah. Nggak tapi sebenernya jawabannya itu ada. Dan ada di situ jawabannya. Ya udah lu kasih jawaban. Tapi jangan di mention. Nggak karena ya orang yang ngerjainya juga lagi pada day off disitu kan. Jadi wajar gitu. Siap, siap, siap. Jadi kayak mungkin baru beres. Tapi wajar nggak kalau misalnya lu mempersiapkan itu sebelum lu day off? Nggak tapi setelah gue disitu juga dibilang. Kayak maaf ya belum dikirim karena kita lagi outing gitu. Ya ini udah menuju ke satu studio. Nggak tapi rasanya itu. Gue sebenernya nggak tahu loh. Tapi gue lagi menembak-nembaknya. Itu sesuatu yang umum gitu. Dan menurut gue setelah gue lihat itu ya wajar. Karena gue udah pernah ada di posisi itu gitu loh. Ya tapi yang bener Aldo bilang tadi harusnya kan lu tetap bisa. Kan lu udah tahu dealnya ada. Kapan akan terjadi. Mungkin di schedulingnya gitu. Iya. Tapi menurut gue itu sesuatu yang wajar aja sih buat dibahas. Kayaknya di publik. Ya oke. Ya oke nggak masalah. Cuman maksudnya dari POV kita. Media gitu. Kalau emang lu pengen berita lu juga. Kan kadang-kadang kita ngeberitain juga pengennya itu. Kalau ada press release jadi pede ya. Iya. Ngomong apa, tentang apa gitu. Jadi tidak berspekulasi lah. Tidak berspekulasi. Untung didukung sama storynya Adam gue udah. Iya. Jadi kan valid dong bapak ini. Valid. Boong ya kan. Iya harusnya emang bener. Tadi udah hampir jelas gitu loh. Tapi ini no shit ya. Maksudnya kayak ada banyak konsiderasi yang terjadi disitu. Cuman ya sayang mungkin nggak ada pre-planning untuk kesitu. Oke pertanyaan gue. Pertanyaannya. Apakah mungkin. Ini kan banyak kemungkinan nih. Kayak tadi day of lah ini lah. Apakah mungkin karena memang tidak prioritas juga. Kalau gue rasa ini problem sebagian besar studio indie di Indonesia. Mereka tuh nggak punya orang bisnis. Mereka tuh banyaknya developers. Jadi yang mereka pikirin adalah. Orang dapur masaknya ya. Orang dapur masaknya gitu. Jadi mereka nggak kepikiran. Oh ternyata gue harus ya bikin press kit. Oh ternyata dikirim ke media tuh. Buat mereka lebih valuable kalau. Belum merilis gamenya ya gitu. Oke. So kita harus bikin jembatan. Satu satu ini. Agar mereka tuh bisa juga tahu. Karena ini kan benefitnya bukan buat media sebetulnya. Iya benar. Betul betul betul. Menurut gue ini tanggung jawabnya di studio gamenya. Studio game tuh harus ada orang yang punya mindset bisnis di dalamnya. Kalau lu pengen bikin studio game. Karena beda antara lu bikin studio game sama bikin game ya. Kalau bikin game ya lu kerja aja di studio game gitu ya. Indy gitu ya. Indy gitu ya. Kalau misalkan lu mau bikin studio game lu entrepreneur kan. Berarti ya lu harus mikirin juga bisnisnya gimana. Nah ini yang masih kurang banget di Indonesia. Karena kan jadinya ujung-ujungnya seolah-olah media game mah nggak dukung. Media game mah Indonesia nggak ini gini gini. Padahal kan bukan kita nggak mau makanya yuk bantu. Nah cara kita untuk menyuarakan itu gimana sih Dam. Kayak lu bilang kayak mereka soalnya nggak ngerti orang masak mulu. Coba oke lah apa-apa. Mumpung-mumpung disini juga kita kan sebagai media game naik ke Mas Adam nih. Tapi Mas Adam itu kan mungkin kita baru-baru ini ya. Mungkin setelah IGDX yang Mas Dito itu media game Indonesia itu udah mulai mendukung. Kayak mengeluarkan tentang game Indonesia. Mungkin kita sudah mulai tahu game-game yang kita nggak tahu nih eksis gitu. Nah tapi pandangan Mas Adam sendiri sebergunakah itu kah media game di Indonesia. Atau kayak pandangannya deh pandangan dari tim developer-developer. Menarik, menarik, menarik. Iya. Kalau misalkan ternyata buat game developer yang mengincar market lokal itu pasti butuh banget. Karena kan Odyssey ada di situ ya. Troublemaker gitu misalnya ya. Troublemaker, Space for the Unbound, Selera Nusantara. Itu butuh banget support dari media gitu ya. Karena mereka pengen menang di Indonesia. Tapi buat game-game yang kayaknya emang nggak cocok nih sama mereka di Indonesia. At least type of gamenya nggak Indonesia banget. Ya game buriris gitu misalnya. Itu kan susahnya dicerna sama orang Indonesia gitu. Jadi menurut gue kebutuhannya beda. Kalau buat yang tadi mereka butuh untuk dibantu jualan. Kalau buat game-game yang genre yang lain menurut gue perlu dibantu literasi. Bahwa sana game itu ada banyak loh. Genrenya nggak cuma ini doang gitu. Karena kalau mereka udah tahu dan kenal pasti bisa fun juga mainnya. Yang berikutnya menurut gue adalah saat media game lokal terus dapet press rilisnya on time. Dan kita bisa beritain lebih banyak lagi. Setidaknya gitu ya. Mau impactnya kapan aja pun ya udahlah. Tapi setidaknya kita kelihatan tuh banyak konten lokal yang akhirnya. Apa ya. Seolah orang-orang akan ngelihat. Oh gila sekarang game lokal tuh nyala ya gitu. Keren gitu. Iya. Itu kan salah satu upaya kita loh. Sedangkan kita jadi mesti menggali sendiri sekarang kan. Iya betul. Makanya yang lucu adalah dari awal gue terjun ke IGX sampai hari ini. Gue belum merasakan perubahan yang cukup signifikan dari lini itu gitu. Masih tetap telat, masih tetap telat. Padahal di saat itu gue udah suarakan bahwa yaudah minimal kirim press rilisnya deh gitu. Nah makanya gue bilang apakah memang tidak masuk dalam skala prioritasinya gitu. Kalau misalkan game developer tuh sebenernya juga segen loh sama kalian. Ya makanya kita udah open se-open-open ya kan. Segen. Aduh kayaknya game gue gak cocok deh sama. Atau gak cukup wah. Gak cukup bagus apa gitu. Adam lu aja tuh lho. Dan project ansik aja lu pede maksud gue. Tapi kan gue bilang sama lu kan. Tapi Adam ini 300an ditolak. Berani. Beda mental. Tapi gue juga bilang sama lu kalau dirasa ini gak berkualitas gak usah dimainnya juga gak apa-apa. Nanti malah ngaruhin viewer lu kan. Tapi ternyata kan rame banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan maksudnya mindsetnya tuh gak boleh gitu. Kayak itu bagian ada pekerjaan aja. Walaupun misalnya kayak ujung-ujungnya dikatain. Atau misalnya. Gue juga pengalaman ya kayak gue ngirim tuh kayak. Jangan nangis. Jangan nangis. Sentimental tadi Gigi. Ada di podcast yang gue nangis. Iya, iya. Inti. Maksudnya kayak ya kalau misalnya ditolak atau dibilang kayak wah gak menarik nih yaudah itu bagian ada pekerjaan aja. Mungkin kasarnya kita ngeliat as a number aja gitu kali ya. Oh conversationnya jadinya kecil nih. Tapi yaudah gitu. Ya apalagi kalau game-game devnya tuh temen-temen kita ya. Maksudnya gue kayak Adam gitu nge-release game. Masa gue gak support sih gitu. Lu ngomongnya jangan kayak gitu dong. Maksudnya gue setidaknya gue harus support dong. Setidaknya temen aja nih gue support-supportin nih. Apalagi kalau misalnya lu pada mau berkenalan sama kita. Terus lu pede game lu bagus juga misalnya. Masa kita gak bantu maksudnya gue. Benchmarknya kan gitu kan. Project Ansik aja kita mainin. Enak terus sekarang kita ngomong gitu tuh. Mungkin bahasanya ini ya. Maksudnya semakin kita tau ini orang itu siapa. Terus mulai tau kan lebih apa sih. Lebih enak lah. Kalian udah tau orangnya udah tau gitu sih. Iya. Tapi emang akan menuju kesana sih. Untuk kita akhirnya kenal lebih banyak lebih dekat dan sebagainya. Betul waktu. Karena sebenernya gue pun sempet segen sama lu dong. Masih kayak aduh ini Aldo. Wah yang udah influencer gitu gitu. Jadi sempet ada rasa itu juga gitu. Baru setelah beberapa kali meeting. Cair gitu kan. Baru ngerasa kayak oh ya. Ternyata biasa. Itu tadi di hati ya. Itu hatinya dia. Gue langsung terima sinyalnya. Oke dam gue bantu. Tapi kan pasti di awal starstruck dulu kan. Oh ini yang biasa di layar kaca. Atau di Youtube segala macam gitu-gitu. Masih Adam kan suka berlebihan dia. Maka kita bikinin game tuh gara-gara berlebihannya dia. Tapi dam kita ngomongin sekarang pindah nih. Kalo game lu ya sudah lah. Dengan press release yang telat kayaknya itu masih jadi kasus lama. Dan kayaknya belum solve juga edit ya. Dan kita akan selalu support. Jadi jangan khawatir gitu. Ya kalo lu gak punya press release udah kasih key game-nya ke kita. Kasih key game-nya atau kontak direct pun kita masih akan follow up. Ya tenang. Kita gak akan omelin kalian walaupun kalian chatnya misalnya jam 5 pagi gitu. Tapi. Ini ada tapi juga sih gue. Apa tuh. Ini mumpung ada Bapak Vice President ya. Agi ya. Ya. Jadi di Agi kan. Maksudnya kita juga mengkurasi gamenya dan kita mikir. Kalo Project Unsick ini kan kita kenal Adamnya dengan baik. Sangat baik kalo sekarang ya. Ya kan. Lu tau mungkin aja saat gamenya dimainin di TLM atau di anak tua bakal ada backlash. Ada kayak anjing gamenya jelek atau apa gitu segala macam. Tapi karena kita tau Adam dan Adam kayaknya oke dengan itu kita mainin tau. Ya. Karena gue tau dia terbuka gitu. Betul. Ini ada beberapa kasus gue gak akan sebut nama tapi beberapa orang yang reach out ke gue dan gamenya itu menurut gue emang belum proper. Dia minta hal yang sama coverage. Gue belum berani melakukan itu karena gue juga gak yakin ini orang akan siap dengan hantaman-hantaman yang mungkin saja terjadi gitu. Dan dia somehow juga cukup lumayan berisik lah gitu. Kenapa sih gue udah berkali-kali minta tolong. Siapa boleh disebut gak? Engga kan gue bilang gue gak akan disebut. Jangan yang suka komen di Youtube itu enggak bukan? Kok beda lagi? Engga ini pasti kita tau dan dia gak mau sebutin aja. Iya. Salah apa ya? Ada lah pokoknya. Oke oke oke. Nah maksud gue itu biar yang nonton juga tau bahwa itu keputusan yang dibikin sama anak tua secara pribadi gue gitu. Untuk ya jangan dulu deh gitu. Lo coba perbaikin dulu deh gitu gamenya. Karena gue juga gak tau deket sama lo kalo jadi adiknya apa-apa ke depannya juga gue gak tau gitu. Padahal lebih jelek game tuh exposure-nya makin tinggi. Oh gitu ya? Tergantung. Kadang begitu sih. Contohnya kayak gamenya si Melvin. Tang. Yang pas kita berdua reaction itu. Sun apa itu? Itu gak jelek gamenya. Bagus. Untuk. Makanya kita harus lihat. Ada dia bikin game horror dulu. Sunsign. Sun apa lah. Gak tau gue lupa. Yang pintunya gini. Gitu. Pintunya gini-gini. Kalau apa kenceng. Iya kan? Ternyata itu kipas. Bukan pintu. Kita pikir pintu. Orang bikin pintu susah. Nah udah gitu dia bikin game zombie gitu. Karena si Melvin ini waktu itu masih bocah lah ya. Bocil. Bocil gitu. Terus mampu bikin gitu. Terus gamenya juga kita ketawanya natural. Karena giri. Salahnya adalah nih orang juga ngajak gue. Dileysan. Hah? Dileysan. Dileysan. Nih orang gue lagi di kantor dia. Dit ini kita mainin berdua nih. Seru nih. Oke deh. Masalah aja kan. Kalau gue dicampur sama Aldo. Kadang-kadang yang sebetulnya gak terlalu lucu. Cuman kayak dia. Lucu aja. Jadi ketawa kan. Gue kadang-kadang tuh gak bisa nahan gitu. Kesatnya menertawakan. Padahal Melvin ini gak kenapa-napa deh. Nah ternyata. Tapi di komentar tuh. Hancur. Hancurnya tuh maksudnya gimana? Lalu game orang. Lo berdua memang gak respect. Emang kita gak punya adep sih. Ada adep. Nah maksud gue. Ternyata pas kita ketempa sama Melvin ya. Santai dia. Makasih banget. Makasih banget banget juga gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitu gue berani tuh. Untuk mainin gamenya. Dan walaupun kita ketawa gitu. Walaupun jelek gamenya. Ya iya dong. Walaupun bisa mempengaruhi algoritma lu juga. Secara YouTube kalau mainin gitu. Karena rame tetep kan. Pada dasarnya. Karena kan makin jelek tuh. Biasanya rame gitu. Orang tuh penasaran. Lu bayangin. Aldo tuh konten yang paling. Jagoannya dia sekarang. Gacoannya dia. Adalah konten marah-marah. Yang dimana ngebahas game-game jelek. Gak ada hubungannya. Proyek ansik mau dibikinin marah-marah. Boleh boleh. Tapi gue mau. Tapi seneng. Kena exposure. Ya iya. Jadi penasaran. Biar tidak apa sih ini. Cara berpikirnya dia ini loh. Yang gue udah bisa takel. Cuman Adam kan. Menurut gue udah cukup mecer lah. Udah mecer. Udah ngelewatin banyak hal gitu. Ketambahan lagi. Udah kenal kita lah. Jadi kalo kita nyanya-nyanya. Dia tau ah. Sini kamu masih Aldo memang gila lah. Karena di depannya dia kan. Kita juga bilang game-nya jelek gitu. Maksud gue. Terus. Kalo yang tadi itu yang gue bilang. Takutnya pas gue mainin nih. Terus gue tawa-tawain. Terus dia akhirnya memikir. Ah anak tua tak sakit hati lah. Sakit hati lah gitu. Akhirnya gue memilih untuk nggak deh gitu. Emang beda. Kalo Dito yang ngina-ngina tuh emang kesannya lebih personal. Orang tuh kalo gue yang ngomong sama Aldo yang ngomong. Aldo tuh bisa dianggap ya emang Aldo gitu. Tapi kalo giran gue yang bercandain. Orang tuh lebih take it personal gitu. Gak paham gue. Konsepnya selalu begitu tuh. Pandangan ini. Kenapa ya. Tapi kalo dia nyampein orang tersinggung gitu. Tapi kalo Aldo yang sampein. Oh Aldo bercanda. Kalo gue yang nyampein. Ya Dito nggak mikirin perasaan gue. Tidak beradab ya. Iya. Kalo gue yang motong. Lo nggak sopan motong. Kalo Aldo yang motong. Gitu betul. Ya nggak apa-apa tapi kan itu pandangan orang. Ya emang karena dari dulu personanya gue minta dia untuk lebih serius. Dan biar gue coloring lah. Tapi itu persona lah intinya. Tapi balik lagi kayak yang tadi ya itu aja sih Dam. Mungkin biar temen-temen ngerti kalo mau ngirim apa segala macem. Lebih apa ya. Lebih siap aja sih dengan. Lebih siap. Sebenernya itu kan nggak dilakuin sama dev indo doang tuh Dam. Maksud gue kita juga banyak dapet dev dari indi. Dari luar segala macem kan. Bahkan lu pernah dapetin yang bokep. Iya yang bokep apa segala macem dikirim ke kita. Kot kan tapi kan keputusan kita untuk review atau tidak kan ada di tangan kita. Betul. Iya kan. Bukan di tangan mereka gitu. Jadi maksud gue yang luar aja biasa-biasa aja dan tetep ngirim. Kenapa lu pada tersinggung gitu loh. Emang kerjaan kita yang reviewin game lu. Kalo gitu mah hire gue dong sesuai konsultan. Kan gitu misalnya. Terang. Terang. Kita lanjut ke Adam lagi. Kita lanjut nih. Ke negara nih sekarang Dam. Lu tuh hadir disini. Lu hadir disini untuk menjelaskan lebih kepada orang-orang yang mungkin penasaran. Peran negara tuh kayak gimana sebenernya. Karena lu adalah asosiasi game Indonesia. Lu sudah bergabung lah anggapannya. Bekerja sama dengan Kominfo, Parecraft gitu-gitu ya. Nah sebenernya sejauh ini Dam. Negara tuh udah ngelakuin AP. Erik Thohir baru ngomongin di sosmed kemarin. Akan menggelontorkan sejumlah dana untuk perkembangan game developer di Indonesia. Ini adalah tahun politik. Tapi menurut lu. Kita pertanyaan pertama gue di kesampingan sebentar. Tapi gue pengen tau. Statement Erik Thohir itu kemana Dam sebenernya arahnya? Jadi statement-nya Erik Thohir itu berangkatnya tuh udah gak lama sebenernya. Dari 2002, sekarang 2001 akhir. November 2021 itu. Agi diajak audiensi sama Kemenko Marves. Tempatnya Pak Luhut Binsar. Bersama dengan menteri-menteri yang lain. Ya gue tau lu sempet meeting itu ya. Lu tapi rambutnya putih sekarang ya. Ya terus-terus. Oh gue gak tau. Kaget gue mau yang lu tanyain. Nah obrolan dari situ itu berlanjut ke pemerintah pengen coba ngebantu industri game. Pakai cara apa. Selama hampir setahun tuh kita meeting dengan lintas kementerian banyak untuk membahas. Ada kementerian apa. Kan gue juga gak tau ya ada kementerian apa aja di Indonesia. Dan mereka punya program apa yang bisa ngebantu industri game. Didatangin tuh satu-satu tuh. Hampir setiap hari meeting sama mereka online. Setiap hari sejam 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 sejam. Ganti-gantian. Ending dari situ adalah pemerintah pengen bikin kayak semacam regulasi besar ya. Regulasi besar? Regulasi besar perpres namanya. Keputusan presiden atau perintah presiden. Seperti itu. Yang memaksa kementerian-kementerian yang kita butuhin ini. Industri butuhin untuk dukung dong gitu. I see. Oh ini udah boleh diomongin nih? Eh gue gak tau. Mungkin boleh ya. Boleh boleh boleh. Gak soalnya Adam tuh pernah kasih ini ke gue. List. Garis besarnya boleh. Garis besarnya boleh. Itu udah publik. Garis besarnya bakal ada perpres gitu. Tapi sempat lu kirim ke gue kan saat itu. Siapa aja yang diminta untuk bantu video game industry. Nah konteksnya Pak Erick itu adalah itu sebenernya yang ngelit itu Pak Luhut. Sebenernya program itu. Yang memerintahkan karena lagi sakit dibantu sama Pak Erick. Nah jadi mereka sekarang ya. Gue gak tau Pak Luhut udah mulai kerja lagi itu belum ya? Belum kemarin baru ke apa ya pelantikan menantunya. Nangis kemarin. Anda siapanya? Kok tau itu? Aspri. Pak Luhut asprinya cinta ya. Karena kita butuh itu untuk segera disahkan. Jadi makanya Pak Erick mungkin ngebantuin supaya ini apa yang kemarin ketinggalan perlu dilakukan. Keuntungannya apa? Untuk para developer yang baru-baru hadir mungkin atau lagi nyari fun. Atau untuk keseluruhan dulu deh. Atau keseluruhan developer apa keuntungan regulasi? Kalau mau dijelasin detail panjang tapi dia ada tujuh sektor yang dia urus. Funding, marketing, infrastruktur, regulation, access to market. Apalagi gue lupa. Pokoknya ada tujuh itu. Nah itu semua itu kementerian yang bertanggung jawab beda-beda. Oke. Terus developer yang eligible apa? Developer yang eligible luas kan ada berbagai macam insentif ya. Yang jelas yang kepemilikan lokal itu pasti untungnya paling banyak. full lokal. Kepemilikan lokal mungkin 51% lokal ya. PT ya. 50% lokal itu pasti benefitnya akan lebih banyak. Walaupun kita juga berusaha untuk menarik yang dari luar beroperasinya di Indonesia. Itu juga apa yang kita kasih insentif juga. Kayak Gameloft gitu-gitu mungkin. Dan kita pengen lebih banyak juga yang kayak gitu. Mungkin Ubisoft masuk, EA masuk, Kopsena masuk. Ya karena Ubisoft kan emang ada Ubisoft Malaysia. Singapura. Play Station Malaysia. Play Station Malaysia. Ya Indonesia emang belum ya? Baru ada Gameloft aja. Gameloft udah lama banget tapi. Kan regulasinya ribet. Makanya pada kamu ke Indonesia. Ya itu bener. Itu bener. Bener bener bener. Nah harapannya ini bisa ngebantu jadi inilah red carpet buat semua ekosistem ya. Yang lokal bisa thriving. Yang luar bisa transfer knowledge. Investmentnya masuk semuanya secara ekosistem bisa jalan. Oke sekarang investmentnya lagi mau masuk lagi gede-gedean. Akhirnya struggling lo selama 5 tahun memimpin jadi presiden Agi ya. Wakil presiden. Wakil presiden. Wakil presiden. Wakil presiden. Cipto kemana? Barangan. Oh iya Cipto presiden. Makasih. Kan wakil. Iya. Eh Cipto wakil. Kaga gue yang wakilnya. Dia yang wakil. Dia wakil. Itu kan yang upcoming lah ya. Kapan-kapan itu kalau menurut lo? Juli. Juni. Juli 2024. Juli. Habis pil pres ya. Sudah habis pil pres. Wah itu pergantian lagi tuh. Kita gak tau lagi tuh. Regulasinya terjadi apa enggak juga gak tau tuh. Setelah pergantian lagi tuh ya. Itu akan tricky banget ya. Karena di masa transisi ya Dam. Banget banget. Tapi Dam. Itu kan yang upcoming. Nah yang sudah terjadi. Sebenarnya dukungan negara kepada lo semua itu apa sih Dam? Uh banyak banget. Yang gede-gede dulu ya. IGDX. Itu yang paling gede. Itu kerasa banget. Itu bukan lo yang menginisiasi? Awalnya 2019 ya. Yang lo kayak hobo itu loh. Ya kayak hobo 2019. Kita kerja sendiri ya. Kayak kalian ngurus. Inilah tahun lalu ngurus TLG gitu kan. Tapi abis itu kan di. Iya bener sih. Ada kayak hobo cu. Bener. Beneran. Ada fotonya mungkin. Ada fotonya mungkin. Gak tau William gak ada. Orang setiap lo gini gue nonton ya. Banyak lo gak pernah masukin. Gak dimasukin ya. Gak dimasukin. Kalau udah. Lihat di bawah ini gitu. Gak ada. GDX 2019. 2019 tuh masih sendiri. 2021 mulai di cover sama Kuminfo. Oke. Jadi udah tuh sisanya kita udah tinggal menikmati lah. Di urus sama Kuminfo. Game Prime. Tau ya kan dulu ya. Sama Paracraft. Gak tau kami. Ya. Itu. Datang-datang sih. Mobile Legends itu bagus. Ya at least ada tempat avenue. Buat nunjukin kalau Indonesia tuh punya 60 games. Waktu itu ya. Ya kami sih gak tau kan. Kami tau Mobile Legends. Oh taunya Mobile Legends aja. Siap sih. Terus ini yang juga bagus tuh ini. Games from Indonesia. Yang nerbangin ke event-event keluar negeri. Oke. Itu paling secara bisnis paling berasa sih. Karena disitu pure akhirnya bisa terjadi deal sama publishers. Tapi nih Dam. Gua abis denger kabar burung. Apa tuh? Burung Dito nih. Tapi kabar. Tutut. Banget. Kabar burung. Kabar burung ya nih Dam. Iya. Kan kayak berangkatin ke Gamescom dan kawan-kawan lah. Kemarin gua tuh sempet ngobrol-ngobrol. Terus ada yang punya kelukesah lah. Oke gua. Chosen nih. Untuk terbang ke Gamescom segala macem. Tapi. Proses paymentnya tuh kayak. Gua harus bayar dulu. Dan itu jumlahnya tuh ratusan juta. Sedangkan. Studio gua gak mungkin dong. Luar ratusan juta. Terus itu aja. Baru tiket pesawat. Dia bilang belum. Go hotel. Terus gua nanya tuh pas itu. Terus kalo emang bener-bener bakal terbang. Terus lu mau nginep dimana? Gua akan cari masjid. Katanya. Buat tidur disitu. Padahal dia bukan bus nih. Bukan. Katolik. Kenapa gak dikatanya? Lebih gede padahal disana. Mas. Salah server. Terus dia diam di depan. Reconnecting. Orang servernya salah. Lu bisa gak bercanda nasib orang? Itu nasib orang lu? Bukan. Maksud gua lu juga. Lu jawabnya dibelokin terus. Muslim lah harusnya. Orang yang mau ke masjid maksud gua. Muslim. Akhirnya berencana untuk nginep di masjid. Maksud gua kan gak kondusif doang. Lu besok akan meeting. Terus harus cape banget loh lah. Karena tidur lu gak nyaman. Nah sebenernya. Apa sih keputusan dibalik negara itu untuk. Kayak lu harus keluarin duit dulu. Rembus ratusan juta sekian. Yang belum tuh semuanya mampu. Akhirnya itu kan jadi filtrasi tersendiri tuh dem. Jadi filtrasinya bukan. Karena bagusnya studio lu. Tapi. Seberapa siap lu bisa nge handle uang studio lu. Itu nalangin gitu. Dan itu belum tentu digantinya dalam. Waktu yang cepat. Kita tau pasti kan. Karena banyak sekali gitu yang perlu diurus. Nah menurut lu kenapa dem? Itu ada dua faktor. Oke. Nomor satu. Ini pernah kejadian. Jadi sebelum tahun 2017. Dari 2016 itu udah ada program seperti itu. Itu full difasilitasi. Hotelnya dikasih. Pesawat dikasih. Boot gratis tinggal bawa badan. Oke. Yang terjadi yang menangkat kesana itu. Banyaknya yang. Gak semuanya ya. Yang beneran pengen kerja ada gitu kan. Tapi yang. Mindsetnya jalan-jalan gratis juga ada. Nah itu tuh. Jadi pas hari H. Kerjanya tidak terlalu maksimal. Iya. Pernah pas hari keberapa gitu. Ada perwakilan dari kedubes. Apa datang ke. Area bootnya. Ada yang kosong gitu kan. Pada kemana gitu kan. Ternyata. Gak tau. Gak tau jalan-jalan. Padahal kan harusnya dia stand by disitu. Soalnya kan mitingnya harusnya disitu kan. Ada yang disitu. Mungkin ada yang di luar. Tapi kalau di luar kan dikabarin. Tapi ini belum set up segala macam. Gak ada kabar. Jadi dengan. Dengan dikabarinya cuma 50%. Itu sebenernya yang minta Agi. Kita mau bikin program kayak gini. Tapi kita pengen yang dikabarin 50% aja. Tapi yang berangkat lebih banyak. Jadi gak sepulnya. Jadi lu yang minta tuh. Itu Agi yang bilang. Kalau bisa jangan dikabarin semuanya. Jadi kita mau seleksi. Yang emang kesana pengen nyari bisnis. Yang serius aja lah gitu. Setidaknya kalau dia ngeluarin 40 juta. Dia mikir. Setidaknya gue harus balik 40 jutanya dong gitu kan. Jadi dia kerjanya lebih. Lebih keras gitu kan disana. Jadi itu filter nomor satu. Memastikan orang kesana emang pengen bisnis. Bukan pengen jalan-jalan gratis. Kadang kan kayak. Sebenernya gue gak ada keperluan datang ke event itu. Tapi eh gratis nih. Daftar A gitu kan. Punya game bagus. Tapi gak cocok juga sama eventnya. Kan kasihan. Ya emang bener-bener. Kesempatan orang lain jadi keambil. Betul. Nah yang kedua tuh make sense juga. Yaitu yang kesana adalah. Yang produknya udah siap untuk making deals. Kita pernah beberapa kali tuh nyoba. Coba lah yang kecil-kecil kita cover full. Grandnya juga. Ininya juga semuanya dapet gitu kan. Pada akhirnya dia kewalahan. Karena walaupun bisa berangkat. Karena produknya tuh belum matang. Dan orang sendiri belum siap gitu. Kayak. Hari H meeting tuh cuma ada 2-3 meeting gitu. Kalau yang lain tuh udah set up meetingnya full. Dari jauh-jauh hari. Full tuh berapa sih pengen tau gue? Sehari tuh full tuh bisa 10 meeting lah. Oke. Jadi cuma 2-3 meeting. Cuma 2-3 meeting gitu. Jadi kayak. Belum tau cara set up meetingnya. Kurang gridnya. Kurang apa gitu. Jadi. Bahasa? Gak tau ya. Bahasa kayaknya. Komunikasinya. Belum siap jual juga kali ya. Belum siap pitching gitu kan. Biasanya gampang buat ngejelasin game. Cuma kayak untuk ngejualnya. Atau kenapa. Itu kan kita track ya. Jadi setiap beres acara. Tiap 3 bulan sekali kita tanya. Terjadi deal gak disana gitu kan. Yang akhirnya pada terjadi deal tuh. Ya mereka udah siap gitu. Berapa persen sih dong. Tiap berangkat itu. Dan akhirnya ada deal. Pasti ada deal. Pasti ada deal. Dan tiap tahun selalu naik. Angkanya? Angkanya selalu naik. Gue lupa kayaknya. Terakhir itu. Dari Gamescommen kemana tuh. 3 juta. 4 juta. Gue lupa. Dollar. Tapi banyak juga yang pulang dengan tangan kosong akhirnya. Banyak juga yang dengan tangan kosong. Mayoritas? Kayanya tuh kayak studio-studio game yang udah siap. Itu nge-carry nilai transaksi dealnya. Jadi. Oh akhirnya yang gak deal udah lah. Gitu ya. Di mata pemerintah ya balik modal. Karena ada deal yang terjadi gede dibandingkan spendingnya pemerintah gitu kan. Tapi gak semuanya. Pemerintah paling kaya berapa sih saat itu? Ya kalau 50% paling 1M gak nyampe. Gak nyampe lah. Gak nyampe 1M. Hotelnya pasti gak ada AC. Duk. Gak tapi di Jerman. Oh karena di Eropa. Di Eropa memang. Gak ada AC. Gitu. Tapi pas nyampe panas sekali ya Dam. Panas. Panas. Adam aja ada AC. Dia ada AC. Ya gue udah tau. Tahun lalu gue dateng kesana ke hotel yang gak ada AC. Jadi gue cari dulu mananya yang ada AC nya. Adam tidak memberikan tips itu kepada kita semua. Memang ada liciknya bener? Ada liciknya. Jadi dia nyaman sendiri gitu. Si Aldo nyampe-nyampe hotel buka baju turut di lantai. Di Jerman. Lora lu. Coba. Lu orang Bandung coba gue pengen tau. Si Adam bisa ketawa doang. Gak maksud gue Adam. Kalau emang takut rebutan. Dia pick dulu. Tak. Baru kasih tau bro. Si Adam kalau mesen hotel udah jauh sebelum kita rencana mau ke Gamescom. Setahun sebelum Gamescom gue udah mesen. Oh ngedeng Adam. Iya. Soalnya memang Gamescom itu pasti hotel penuh-penuh semua. Penuh semua. Susah kalau mendekat-dekat Hariha. Hmm. Dan tidak ada AC yang sangat menyiksa sih. Iya. Tapi begitu ya. Jadi kalau ngomongin masalah benefit yang diberikan oleh pemerintah. Tetap gak akan menyelesaikan masalah. Beneran ada yang niat dan tidak punya uangnya dong. Untuk. Lumayan lah gue rasa kayaknya ya. Semakin kesini gue ngeliat. Kayak yang semakin mampu semakin banyak. Kalau emang lo belum mampu. Nah ini juga menarik nih gue tau. Menemukan sebuah pola baru. Bahwasannya buat yang kecil-kecil itu. Dibandingkan dipaksain datang ke event tersebut. Dan gak dapet deal. Mending berangkatin yang lebih siap. Dia dapetin dengan publisher A gitu misalnya. Dia kenalin A ke si yang kecil. Itu lebih efektif. Itu terjadi gak Dam? Terjadi. Gue menganggap diri gue kecil ya gitu ya. Jadi gue kemarin waktu kesana gak dapet banyak meeting. Pas pulang. Teman-teman gue yang dapet deal itu. Ngenalin publisher itu ke gue juga gitu. Nah itu lebih terjadi koneksinya. Kemarin pas lo bawa proyek baru ya Dam? Iya. Pas bawa proyek baru. Tapi gimana tuh kabar proyek baru? Aman udah? Sekarang tuh masih fase prototyping ya. Jadi kita punya janji sama publisher yang kemarin meeting di tahun ini ya. Untuk ngirim di akhir tahun ini. Kita bakal propose ulang lagi setelah lo udah jadi. Kita kemarin belum bawa demo. Jadi mereka belum nyobain nyari gitu. Minta dong demonya gitu kan ya. Paling either next month kita kirimin demo ke mereka. Ya hopefully lah. Tadi kan kita ngomongin yang udah ya. Yang udah dilakukan pemerintah ya. Nah harapan lo yang belum dilakukan pemerintah. Apa Dam? Gue dream gue cuma ada dua nih. Dari sekian banyak dari karena tujuh dan tujuh itu banyak ABC nya. Yang gue pengen ada cuma ada dua. Satu funding. Indonesia Game Fund. Yang modelnya itu kayak di Jerman. Jadi pemerintah federal Jerman itu punya funding 70 juta euro per tahun. Buat funding. Di Australia juga banyak ya. Di Australia juga banyak. Code of the Lamb itu funding pemerintah. Yes. Pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dari Melbourne ya. Itu pemerintahnya kan. Iya. Jadi pemerintah pusatnya punya, pemerintahnya punya anak. Itu gue pengen banget di Indonesia bisa kayak gitu. Kalau pemerintah kita kan suka bikin instalasi di Sudirman. Iya kan? Iya kan? Gak tau gue. Enggak dananya kesana. Emang lu gak merasa bagus pas turun stasiun Sudirman. Keren, keren, keren. Nice, nice. Nice, nice. Keren kan? Jadi protos nomor satu mau gue funding. Nomor dua transfer knowledge. Transfer knowledge. Transfer knowledge. What kind of proses? Nah kalau yang funding udah lah kita tau lah. Yang transfer knowledge. Ini mungkin gak semuanya agree dengan gue ya. Gue sangat ingin studio game dari luar bikin production di Indonesia. Timnya tim Indo? Iya. Nyarep talent lokal. Itu gue sangat ingin itu. Kayak larian. Kayak. Larian di Malaysia. Oh iya iya. Di Malaysia kan bisa ada Sony di sana. Baldur's Gate. Iya Sony juga di Malaysia gitu kan. Mungkin di satu sisi ketika itu terjadi. Akan ada penyerapan besar-besaran anak-anak indi itu ya kesana gitu ya. Jadi kayak anjir talent gue dibawa kesana. Jadi gue kehilangan yang jago-jagonya gitu ya. In the short term mungkin iya. Tapi in the long term. Dan itu sengerana loh Dam. Betul. Betul. Makanya gue bilang ini gak populer gitu kan. Tapi in the long term. Itu bisa jadi kayak anak-anak mahasiswa jadi punya karir. Oh gue mau jadi game dev ah gitu. Gara-gara gue mau kerja di Sony. Dan sekarang pun kalau kita lihat. Kalau scale-nya kita indi-indi semua gitu ya. Mahasiswa mungkin ada berapa sih yang lurus setiap tahun. 10 ribu 20 ribu gitu kan. Penyerapan nya gak mampu ya. Penyerapan nya kemana gitu kan. Nah dengan adanya mereka at least bisa terserap kesana gitu. Dan biasanya kalau lu di AAA kan mungkin. 10 tahun 15 tahun lu burn out. Lu bikin indi. Indi lu bakal gokil. Keren jago gitu. Ya itu mimpi nomor dua gue sih. Itu sih lu udah tua banget tuh Dam. Muka lo sih mungkin masih gini aja ya. Udah. Tapi ngomongin itu tadi ya bener sih gak populer. Dan kebanyakan orang pasti malah. Akan lah gitu. Tidak nasionalis itu. Kenapa mendukungin dari luar. Iya. Nanti orang pengennya lulus langsung kerja disana. Jam lokal semakin blablabla. Walaupun sebenarnya udah terjadi sih yang jago-jago gak keliatan karena udah cabut semuanya. Bukan sekarang dari dulu. Dari dulu sih. Dari dulu mereka cabut. Dan kita cuma kayak pas ada di kredit title. Wah orang Indonesia gitu lah. Hmm. Seperti itu yang terjadi sih sebenarnya. Jadi negara tuh dua hal itu tuh belum diagendakan tuh. Sudah sudah. Sedang dalam proses diskusi semenjak yang kemarin tuh ya. Obrolan 2021. Ya tergantung presidennya siapa aja tapi kan sekarang. Itu juga pengaruh. Tapi Dam setelah lu lama sekali diagi gitu ya. Dan kayaknya kita tuh merasa bahwa saat kepemimpinan Adam dan Cipto inilah kita menemukan titik terang ya di dunia game Indonesia ya. Maksud gue terasa gitu lah movementnya gitu. Nah makanya gak bisa adil dalam menilainya tuh gitu Dam. Kenapa gue ngerasa kayak sulit yang menggantikan lu dan Cipto gitu. Karena kami merasakan seberapa bersinarnya Agi ya. Ya gitu di tangan lu dan momentumnya kali ya pas banget kita kenal. Mulai bersinergi antara developer game lokal dan juga media gitu loh. Ini kan setahun sebelum gue ke IGDX aja Kiki mana ada pegang kontak gitu kasarnya. Iya gak ada gak ada. Setelah itu dibuka tuh dar dar langsung. Dan ternyata gak sulit gitu kan. Gak sulit tuh mengontak mereka gitu. Ya itu concern juga sih gue. Kira-kira siapa yang akan menggantikan. Ada sih beberapa namanya. Gue sama Cipto itu udah kayak scouting. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ini kayaknya cocok gitu ya dengan style kepemimpinan yang beda-beda gitu ya. Ya kita lihat aja mereka mau atau enggak. Soalnya kalau kapabilitas kita yakin mereka capable. Tinggal maunya aja sih yang kita belum tahu. Karena ini kan kerjaan volunteer ya. Lu mengorbankan waktu lu yang harusnya bisa bikin game tapi ngurusin orang lain. Ya mungkin gak semua orang mau sih. Ya. Oke sekarang. Umur berapa nih? Umur berapa nih? Gak ada umur mah bebas. Gak ada ya. Good looking gak? Apa? Gak harus good looking. Pengen rawang gitu siapa kira-kira. Apakah Buriris gitu ya. Apakah Buriris? Buriris gak mau kayaknya. Gak mau ya. Buriris gak mau. Dan sekarang ini dok. Apa benefit pemerintah blablabla segala macem. Lu gitu ya voluntary lah kasarnya sama Cipto. Ya Aldo tuh seuzon banget gitu sama lu. Adam tuh dapet duit dari mana sih gitu. Ngurusin beginian tuh dapet duit apa gak sih. Sangat gue sangat. Iya. Terus gue bilang, iya juga. Iya. Lu juga jadi seuzon ikut seuzon juga gitu. Iya karena menurut gue apa yang lu kerjakan tuh tight gitu loh. Benefit apa yang secara langsung lu dapet ada apa gak sih sebetulnya. Kita bener-bener kurios aja sih pengen nanya. Mumpung sama Adam aja sih kita pengen nanya. Agi itu punya program manager full time. Program managernya digaji tiap bulan. Jadi kalo lu liat program manager-program manager full time itu mereka dapet gaji dari Agi. Uangnya itu dari IWRA membership. Jadi member kita tuh bayar tiap tahunan. Oh tahunan. Tapi gue dan Cipto kita tidak digaji. Sama sekali. Sama sekali gak digaji. Selama lima tahun ini. Selama lima tahun. Ya si Adam kan soalnya dapet ini ke Jerman gitu kan. Itu bahkan. Oh iya. Lanjut-lanjut. Gak lanjut. Gak ini cuma menutupin gue doang Adam. Harus disetup itu kemana-mana. Oh iya tapi memang itu sering muncul dok. Yang bilang wah nih orang dalem nih yang berangkat itu-itu mulu gitu. Karena itu gak mungkin sih. Gak mungkin cuma kita doang. Gak mungkin. Iya itu pasti muncul. Cuma pada faktanya adalah gue. Nah klarifikasi dulu. Enggak maksudnya gue sendiri sering tidak lolos kurasi. Jadi semua program kayak gitu tuh ada kurasinya. Dan yang mengkurasi itu adalah either pemerintah, media. Eh bukan media. Ya ada media juga pernah ada waktu itu. Atau perwakilan industri yang tidak berangkat. Oke. Jadi kayak misalkan Chris Anthony gitu kan. Kan udah gak butuh lagi dibantuan pemerintah. Nah dia jadi kuratornya. Nah gue 2-3 kali doang bisa berangkat. Sisanya gue gagal terus kurasinya. Jadi gak bisa nyelpi nama tuh gak bisa ya. Gak ada tuh ya. Gak bisa. Gak ada. Malem-malem lah paling. Pas pada tidur. Ganti Excel. Ya kan ganti Excel juga lo harus beli tiket pesawat. Pake nomor orang itu. Oh iya. Nolong-nolong disini gitu. Tapi kalau gue pribadi yang gak jaga etiknya adalah. Ketika kita ngobrol mau ke event apa nih tahun depan itu. Gue masih terlibat tuh. Ini kayaknya event ini. Gamescom lagi naik nih. Apa lagi turun segala macam. Itu masih gue terlibat di grup Whatsappnya. Once kita mau mulai kurasi ini. Gue keluar dari grup Whatsappnya. Left lu bener-bener. Gue gak tau sama sekali apa terjadi. Prosesnya apa. Drama apa gue gak tau. Pokoknya tiba-tiba nanti lolos gak lolos aja. Hmm. Suka dukanya apa sih dong. Memimpin Agi. Sekian lamanya. Tapi gue belum dapet jawaban. Yang mana-mana ya. Yang gitu jadi. Dapet apa benefitnya. Gak ada emang sama sekali. Secara langsung. Di Agi. Karena kan project manager dibayar full. Ya. Lu gak dikasih gaji. Koneksi mungkin. Ya kalau boleh tau ini dibayar full ini. Apakah uang makasih. Gak gak. Uang gaji. Berarti UMR. Lebih lah pasti. Masih lebih lah. Pantes kok. Maksudnya lumayan nice lah. Nice oke. Let's say nice ya. Jadi buat yang mau jadi program manager. Bisa. Why not. Orang di atas. Capek-capek. Febri tuh mukanya capek. Gue pikir dia berapa lama lagi hidup. Febri capek. Gak tapi maksud gue. Ya Febri juga akan regenerate dong. Masa Febri terus. Ya dong. Iya barangkali. Kenapa lu gak cocok dengan kerjaan Febri. Kasian. Kasian. Kasian capek dia. Nah maksud gue kan. Kalau dengan gaji yang decent gitu ya. Lu bilang oke lah cukup. Harusnya banyak dong orang yang mau. Gitu loh. Ya Febri tuh di podcast ini ada yang. Kalau yang mau jadi program manager banyak. Emang banyak ya. Ya apply itu banyak. Yang mau magang apa segala macam itu banyak. Iya iya iya. Nah elunya sendiri emang. Selama ada Mata Febri dah. Nah itu loh maksud gue. Benefit. Benefit yang gue rasa. Yang paling bermanfaat. Dan mungkin lebih berharga demikian gaji. Network. Ada channel-channel network yang kalau bukan karena gue asosiasi. Bisa masuk. Gak itu kalau lu harus wakil agi atau member agi. Wakil. Pengurus agi. Karena kan lu datang kesana mewakili seluruh industri di Indonesia kan. Kayak ketemu sama bosnya Xbox. Ketemu sama bosnya Sony. Kalau arsanesia doang. Kayak ini siapa bocah kecil bikin game aja. Belum pernah gitu kan. Tapi once kita bawa. Bocah kecil. Iya kan. Once gue bawa agi. Oh ini industri game di Indonesia. Kita setara nih. Antara Xbox, Sony, sama agi. Itu yang menurut gue berharga. Bosnya itu bos internasional berarti. Internasional. Transpenser gitu. Iya. Jadi gak sampai Facebook yang sebarat dulu. Bawahnya dia. Dua di bawahnya dia. Di atas Jun. Oh di atas Jun. Komunikasi itu terjadi karena gue agi. Keren sih. Dengan Steam terjadi karena gue agi. Dengan Valve itu terjadi karena gue agi. Jadi email-email teman-teman baru yang terbentuk yang seolah-olah kita setara. Itu karena agi. Kalau arsanesia doang pasti dianggap kayak butiran gak ada apa-apanya. Tapi karena oh agi. Naik langsung terajatnya. Jadi kita semestirnya lebih nyambung. Bisa nge-boost nama studionya juga sih mungkin. Oh ini masih ada yang dari agi sekarang di studio ini. Project Ansek. Tapi gue sama Cipto kita punya kode etik ya. Setelah kita datang ketemu orang atas nama agi kita gak nyebut studio game. Unless dia nanya. Lu selain agi ngapain? Kita ngomong. Tapi kita gak pernah memperkenalkan diri. Eh gue di agi gue juga bikin studio game. Ini pertanyaan agak personal sih. Gara-gara networking itu pernah gak lu dapet project? Pernah. Nah itu dia. Itu emang terjadi. Oke oke oke. Sekarang terjawab sih. Itu berharga berarti ya. Iya dong banget pasti. Iya iya iya. Oke oke. Lu jadi mau kan? Jadi mau. Gimana nanti kita ngobrol. Buat tahun depan presiden. Gak tau maksud gue itu yang harus apa ya. Ya kan jadi clear aja sih. Karena kita bertanya-tanya pasti lah. Iya kok mau sih Adam sih sama Cipto maksud gue. Waktunya tuh lo tight banget Jun. Udah sama-sama si level gitu. Terus ngurusin beginian gitu ngurusin kroco-kroco ini. Tapi ada yang menarik loh tadi. Apa tuh? Dia bilang kalo gue maju sebagai Arsanesia. Siapalah gue gitu. Itu menarik banget loh. Ada gak rasa minder Dam. Bahwa studio yang gue bang. Lu wakil agi tapi game lu belum sesukses member-member lu gitu. Jauh bahkan. Mengapa gue bahagia dengan project Ansik? Karena dengan itu gue jadi lebih pede. Oke kita ngomongin before Ansik deh. Before Ansik mungkin. Ada gak sih rasa itu tuh ada gak sih? Mengganggu gak sih? Minder nggak. Cuma gak bisa connect sama beberapa yang. Terutama di premium ya. Gak bisa connect obrolannya gitu. Jadi lu fokus sebagai wakil ketua aginya saja. Sudah. Kalaupun ngobrol paling oh bisnis kita outsourcing gitu. Jadi kayak gitu. Oke. Dengan ada project Ansik ini yang kata lu jelek tadi. Akhirnya lu bisa nyambung kalo ngobrol sama temen-temen yang lain. Seenggaknya berbasis game premium gitu. Ngomongnya udah beda banget tuh. Ya ya ya. Problemnya lu tau jadi sama-sama tau gitu ya. Oke. Menarik, menarik, menarik. Ya itu gue cukup penasaran. Sudah kita tuntaskan rasa penasaran itu. Sudah tuntas. Berarti Adam udah koneksinya. Karena gue pikir lu mau rubah haluan jadi review hotel ya tadinya. Review hotel? Ya tadinya kita pikir lah reviewer hotel nih Adam kayaknya nih. Karena dia tiap kemana pasti review hotelnya. Review hotel. Sama fotonya paling lengkap. Paling lengkap, paling lengkap. Gue bisa mengikuti jernihnya Adam sih. Ya tapi bener ini serius nih. Karena Adam itu punya YouTube channel temen-temen. Adam. Apa namanya? Adam? Adam Arissa Smita kayaknya. Adam Arissa Smita. Kalo mau ngeliat jernihnya Adam. Itu kalian bisa subscribe tuh channelnya Adam. Karena dia bikin vlog-vlog juga disitu. Kadang-kadang. Boleh dong kita. Siapa tau deh gimana sana. Sama vlognya juga. Dapil Karawang ya. Dapil Karawang. Tangerang. Oh Tangerang. Tangerang gitu. Bloknya juga. Bloknya sering bahas-bahas soal game. Tapi lebih berat biasanya kalo blokan bahasanya. Iya blokan lebih berat. Tapi cukup membantu lah Adam. Kayaknya banyak orang yang juga cukup terinspirasi sama tulisan-tulisan lo. Semoga. Mungkin bukan yang dikonsumsi sama publik ya. Tapi lebih kepada para dev ya. Gue juga suka menikmati sih tulisan-tulisan lo itu sih. Yang kadang apa? Fake ya. Ada yang fake? Eh? Ada yang fake. Jujur. Banyak dong. Mau gue bela. Memang ada. Oke next question. Ada apa lagi yang lo. Kalo dari gue sih udah cukup. Gue udah cukup menjawab langkah negara seperti apa. Dan gue sih harap nanti kepemimpinan setelah lo. Gue sih berharap banget jauh lebih baik ya Adam. Pasti. Padahal warnanya beda banget sih pasti. Pasti warnanya kan berbeda. Yes. Mungkin kedekatan kita lagi dengan Agi juga akan melalui proses yang berbeda lagi ya. Setelah Adam tidak ada. Mungkin kita menjadi teman biasa kalo ngobrol jadi gosipnya lebih terbuka kan. Karena lo udah bukan Agi lagi kan. Betul. Iya. Sekarang aja udah terbuka sekali sebenernya. Ya udah lah gitu. Dan paling mungkin satu. Selalu gue minta tips dari para developer yang gue ajak podcast. Untuk ngasih tips. Ngasih trik mungkin. Untuk mereka-mereka yang mau masuk ke dev game industri lah. Nah kira-kira lo punya kata-kata pemanis kan lo suka nulis blog gitu. Mungkin kalo buat yang baru-baru. Sekarang yang paling praktikal. Jangan takut untuk reach out. Kita berada di ekosistem yang sebagian besar. Teman-teman industri itu semuanya willing to share, willing to open. Jadi DM Eka lah, DM Chris lah, DM Buriris lah. Gue yakin mereka pasti. Nggak dibalas. Tergantung timingnya email, email mungkin email. Ya tergantung bahasanya kali ya. Sopan. Jangan WA juga gitu. Misalnya Riz cobain game gue deh. Riz. Ke Buriris. Minimal kan dia umur 60 ya harusnya. Bisa ngomong gitu. Riz tolong lah. Kalo dia umur 20. Tapi jangan takut reach out sih. Jangan takut bertanya kalo misalkan khawatir nih dealnya bagus atau engga. Ini programnya oke atau engga. Lo kalo di DM-DM gitu bales nggak sih? Gue selalu bales. Selalu? Selalu bales. Walaupun lo nggak tau siapa di orang. Walaupun gue nggak tau siapa. Emang lo beda sih. Iya. Kadang-kadang kita mau ikut lomba ini butuh mentor. Oke gue bisa bantu tapi mungkin waktunya agak sulit tapi nggak apa-apa gitu. Anjir. Ya nice lah. Berarti bener, maksudnya concern lo kehilangan sosol. Ya kan gue udah bilang. Ya gitu bener-bener. Susah sih adanya. Gue masih disini gitu. At least gue masih ngebantu Indah Sri juga kan walaupun nggak jadi presiden Agi. Ya tapi beda lah. Tuh jadi presiden Agi kan? Engga. Wakil jadi presiden nggak bisa? Tadi dia belum presiden. Walaupun tidak. Kelepasan. Kelepasan. Kelepasan dalam alam bahasa dari Adam. Karena dia merasa sebetulnya apasih ini gue. Ya bener. Bikin perang terus. Tidak bener ini tidak bener. Tapi terima kasih semuanya. Jangan takut reach out deh bener. Ya jangan takut reach out silahkan di DM-DM aja. Ini Adam udah. Tergantung kalo gue mau namain. Kalo nggak DM mungkin email gitu. Dia nggak bahas langsung bikin komen. Ah gue udah DM ini. Nomor Whatsapp Adam. Gue udah DM ini. Jangan dong nomor Whatsapp. Jadi kalo misalnya DM Whatsapp nggak bisa. Email mungkin. Atau lewat forum apa gitu. Ini Whatsapp istrinya Adam nih. Urusannya apa sih? Ngarin Adam. Nggak dibalas kan itu. Dari istrinya ya. Lu jangan iayahin terus. Jangan, jangan gitu. Tapi terima kasih semuanya yang sudah menonton podcast kali ini. Selalu lah kita menutup tahun kita dengan podcast-podcast yang punya value ya Ki ya. Akhirnya ya. Selalu bersama Dito juga ya. Kita selalu datengin developer-developer ya. Yes. Tahun depan pasti lebih sedikit lagi developer. Ya semoga lebih banyak dong harusnya. Ya semoga lebih banyak. Semoga lebih banyak. Lu gitu. Buah developer. Tau kenapa sih gue bingung. Enggak lah. Enggak lah gak usah takut. Kita dari tadi asik kan? Iya. Asik kan dong? Self proclaim. Kita dari asik kan? Tapi gue ngerasanya ini asik. Asik asik asik. Seru lah. Dan gue dapet insight lumayan banyak dari yang tadinya gue emang. Terus hari ini kan lu juga jarang motong kan maksud gue. Lupa motong gue. Terima kasih ya semuanya ya. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow kita di Atleti Monday. Ada di Toh juga. Gue jangan lupa mas Adam nanti ada sesi juga di Jituji. Ada di Jituji. Jelas. Paluat dari Kominfo. Nah itu lebih seru lagi. Kita klarifikasi apakah program beliau itu benar adanya. Betul. Dan apakah Dede sebagai developer Malang yang paling lagi sulit mungkin kondisinya. Betul betul betul. Benar-benar merasakan benefit dari negara. Iya. Apakah semanis Adam. Iya. Atau beda sekali. Pasti beda sekali. Mari kita lihat nanti di Jituji. Mari kita lihat nanti. Karena Dede lah yang mau tidur di masjid di Jerman. Iya. Selamat jumpa. Iya selamat guys.